Retik waktu, terus berjalan, berhias kelap dan terang. Andai sang waktu bisa diputar kembali, Saipul Jamil akan memutarnya kembali, agar istri tercintanya Virginia Anggrini bisa kembali berada di sampingnya. Tapi sayang, sang waktu tak dapat diputar kembali. Saipul pun menggelar tahlil hari ketujuh mendiang istrinya di sebuah masjid di Lampung pada hari Jumat lalu. Saipul tidak melakukan tahlil bersama keluarga besar di Cimahi, Jawa Barat, lantaran dia harus melakukan pekerjaan yang sudah ditanda tangani, jauh sebelum istrinya dijemput maut dalam kecelakaan mobil yang dikemudikan Saipul. Perih memang perasaan Saipul, tapi banyaknya peserta tahlil membuatnya sedikit terhibur. Terima kasih telah menonton! Tahlilan di Lampung kenapa? Ya, karena saya memang harus melakukan tahlilannya, soalnya ini beruntung-beruntung dengan pekerjaan saya. Barang-barangnya di Cimahi, cuma karena saya harus mewajahkan tugas, saya harus menonton syuting, utang pekerjaan saya selama saya kontrak setahun, karena saya masih tetap menjawab, jadi pada saat diselah-selah saya syuting break, untung saya syutingnya cuma sampai sore, saya bersyukur banget sampai sore, jadi saya bisa tahlilannya itu, habis isya, ini luar biasa, ya Allah SWT. Ya, awalnya saya keberatan ya, tapi gimana ya kita harus mengerti, dia harus cari rejeki kan. Nanti kalau saya, dia ini, kena deportasi, ya sekarang udahlah kita ikhlas aja gitu ya. Atau tidak akan kembali kalau kita ini juga, kalau kita menahan-nahan ipul untuk kesini juga, yaudah, yaudah mamah mengerti rejeki kerjaan kamu, udah aja berangkat kita lagi. Cara khusus untuk Almarhum, maksudnya insya Allah 40 hari, 40 hari yang jelas, kita harus tetap bikin selamatan ya. Kan pekerjaan saya adalah seorang entertain, bukan saya. Intertain itu, dia tidak bisa diprediksi waktunya gitu. Terkadang, apa namanya, saya sudah nge-set untuk melakukan sesuatu, tapi karena pekerjaan yang, apa namanya, yang meminta itu semua, saya tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Yang jelas, pada pelaksanaannya harus dilaksanakan. Cuma mungkin tempatnya kan kita tidak tahu, apakah saya 40 harian itu bareng sama mamah, atau saya 40 harian, saya bikin sendiri gitu, ya dengan cara seperti yang sekarang gitu. Saya insya Allah mudah-mudahan sih, saya bisa maunya bareng sama mamah ya, 40 harian gitu, saya bukan yang bareng, bukan yang bikin sendiri gitu ya. Tapi ya sama, semuanya sama-sama hikmat kok. Walaupun itu hanya ucapannya, mudah-mudahan, mudah-mudahan gitu, omongannya itu benar gitu ya. Tahlil 40 hari wafatnya Virginia masih cukup lama. Kini yang berada di depan Saipul dan yang harus dihadapi dalam waktu dekat adalah panggilan dari penyidik Polresta Purwakarta, Jawa Barat. Hari Rabu nanti, Saipul akan diperiksa berkaitan dengan kecelakaan yang menewaskan istrinya. Saipul mengaku sudah mendengar kabar ini dari kakaknya. Mengacu pada keterangan pihak kepolisian, baik penyidik maupun mobil spolri, dari hasil pemeriksaan nanti, bila cukup bukti, kemungkinan Saipul akan menjadi tersangka, mengingat mobil yang dikemudikannya kelebihan beban. Menghadapi kemungkinan ini, Saipul tak akan mangkir dari pemeriksaan. Ia berharap, keterangannya nanti bisa menjernihkan persoalan dan tidak menjadikannya sebagai tersangka. Menurut saya, insya Allah nanti, saya pasti insya Allah saya akan datang. Karena memang sudah ada. Polisi yang sendiri? Ya, insya Allah saya akan memberikan informasi yang apa adanya ya, yang memang tidak pernah dibuat-buat. ya seperti itu, saya akan menyampaikan apa adanya, apa yang terjadi. Karena meminimu berburu-buru kecelakaan. Kucoba untuk melawan hati, tapi hampa terasa, disini tanpamu, bagiku. Kematian Virginia memang pukulan berat bagi Saipul. Setiap menceritakan kecelakaan maut yang merenggut nyawa istrinya, selalu diiringi dengan isak tangis. Ia begitu mencintai Virginia, dan air matanya seakan melukiskan perasaan seperti tak ada wanita lain lagi yang mampu menggantikan posisi Virginia di hatinya. Benarkah karena begitu dalam cintanya pada Virginia, Saipul tidak akan menikah lagi setelah kepergian Virginia? yang disisi segenap jiwa hanya untukmu. Ya, kalau untuk miskin memikirkan masalah nikah, makanya belum berpikir ke sana ya. Belumnya saya sulit banget melupakan, Allahumma, oh saya cinta banget, sayang banget sama dia. Mak. Kita penjajatkan doa sekarang, pria saya adalah sebagikan Mama. InsyaAllah saya lagi cari rezeki untuk menghajikan Mama, dan juga ingin membadalkan haji untuk istri saya, seperti itu. Mohon doanya buat bersadir rumah, benar-benar saya selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Kemurkaan hidup, amin ya Allah. Takkan pernah ada yang lain di sisi, segenap jiwa hanya untukmu.